Yoloha semuanya, kembali lagi bersama Wam 2 disini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Buat yang sekolah atau kerja, tetap semangat dalam menghadapi omelan guru atau bos kalian ya? Dan buat yang masih nganggur, mending lu cari kerja biar gak jadi bahan gosipnya tetangga. So, di video kali ini kita akan melanjutkan alur ceritanya si babang burung biru berotot yang cuma bisa pake sepak beginner tanpa armor sama sekali. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-post dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. So, inilah dia, Sangrila Frontier episode kelima sampai ke sembilan. Kemunculan sesosok boss area perbatasan yang bernama Muddigger jelas membuat Sanraku dan emul terkejut bukan main melihatnya. Parahnya lagi, Sanraku harus menghadapi boss itu dengan area rawa yang saat merugikan bagi player bertipe speed sepertinya. Di tengah berpikir, Muddigger memulai serangannya dengan melompat masuk ke dalam rawa lagi dan bersiap menyeruduk Sanraku dan juga emul. Untungnya, Sanraku masih mampu menghindari serangan itu dan langsung bersiap menggunakan belatinya. Dirinya pun bersyukur karena memiliki pengalaman melawan Likaon yang telah mengajarkannya cara pemanfaatan skill yang baik dan benar. Dengan begitu, ia bisa menjadikannya sebagai kunci kemenangan untuk melawan boss monster di depannya saat ini. Setelah berhasil menahannya, Sanraku berniat menggunakan evolusi dari skill perfect parry-nya yang bisa menahan sekaligus meng-counternya di saat yang bersamaan. Meski berhasil mendaratkan damage ke boss itu, akan tetapi hal itu menyebabkan skill slight move dan ripple counternya cooldown selama beberapa detik. Di tengah Sanraku yang kebingungan karena bergerak dengan cepat di area rawa seperti itu sangat lembutahil, ditambah karena kondisi dua skill penyelamatnya yang masih cooldown, seketika itu pula ini yang terjadi. Sontak Sanraku pun terkejut karena dirinya lupa bahwa Emil ada bersamanya. Hal itu membuat ia merasa harus mulai mengubah pola pikir gameplay solo playernya karena kini ia memiliki satu teman party yang sangat bisa diandalkan. Melihat adanya kesempatan, Sanraku terlihat menggunakan eselnya untuk bergerak lebih cepat di area rawa seperti itu. Namun sayangnya... Makanya nih ya Sanraku-san, belajar 6 Juno Jutsu dari sang bunda kesayangan kita semua dari warga Wakanda dong ya. Setelah mod digerbangkit kembali, monster boss itu terlihat akan menyerang Sanraku dan juga Emil sekali lagi. Namun jelasan Raku tak tinggal diam, yang mana ia terlihat akan menggunakan evolusi dari skill Skroupiris miliknya. Sampai pada akhirnya... Setelah berdiri di atas moncongnya mood diger, Sanraku meminta Emil untuk mengerakkan satu sihir yang lebih besar dari yang tadi. Meski agak sulit, tapi Emil berniat untuk mencobanya. Hingga sesaat kemudian... Singkat cerita, mengira mereka telah menang, namun anehnya di sini mood diger itu menghilang secara tiba-tiba. Tak lama setelah itu, Sanraku yang merasakan getaran di area rawa itu pun langsung teringat ucapan Emil sebelumnya. Setelah mengingat pattern serangannya, seketika itu pulau Sanraku langsung melempar Emil sekuatan naga menjauh darinya. Lalu yang terjadi... Sanraku pun agak terkejut, karena serangan mood diger itu yang hanya memberi sedikit damage padanya. Namun dirinya baru menyadari, bahwa tujuan dari boss area itu ialah membuat player yang ditargetnya terpental ke udara, agar player tersebut bisa muka karena jatuh dari ketinggian. Mengatau hal itu jelasan Raku langsung amuk-amukan, karena developer game SLF yang punya hobi yang jelek seperti itu. Di tengah betapa gentingin situasinya saat ini, Emil pun tak tinggal diam, dan langsung mengeluarkan sebuah magic scroll yang bernama Formal Spirit, yang langsung bisa mengepik-ambilkan situasi mereka saat ini. Di tengah terkejutnya Sanraku dan Simu Tigger, narrator memberitahukan bahwa ada sebuah skill yang bernama Meteorfall, yang memanfaatkan energi jajun bebas, dan supaya lebih simpel intinya gini, energi dan kecepatan jatuhnya Sanraku tadi akan tetap, dan justru bertambah karena Emil yang telah memindahkannya tepat di atas kepala boss area itu. Dan terjun bebas itu kini berubah menjadi serangan ulti yang sangat mematikan. Wedon sekali! Meski disebut sebagai serangan pemokat diri, tapi berkat status luck miliknya, hal itu membuat Sanraku tetap hidup dengan kondisi Hexpy tersisa sebiji. Meskipun naik level, tapi ia merasa kemenangan itu tak akan bisa ia rai, jika Emil gak ada di sisinya. Singkat cerita, di tengah perjalanan menuju terdrama, Sanraku mengaku masih memikirkan cara untuk menyembunyikan Emil, supaya tidak menarik perhatian player lain, seperti yang terjadi di sekundil sebelumnya. Mendengar hal itu, Emil nampak memperlihatkan gelang rahasianya, dan meminta Sanraku untuk merahasiakannya dari siapapun. Setelah berubah menjadi sesosok gadis kawai yang hampir membuat gua mengklaim menjadi waifu, Sanraku terlihat hanya diam saja, karena gak memahami situasi yang sedang terjadi saat ini. Dirinya yang seorang solo player, berakhir dengan beradaptasi dengan NPC formal bunny yang telah mencarry-nya. Tapi kini ia malah berakhir bermain dengan formal bunny yang berubah, menjadi sesosok waifu idamannya para pencinta furi. Selontak Sanraku pun terkejut, karena Emil berubah ke bentuk aslinya secara tiba-tiba. Emil pun memberitahukan bahwa sebuah perubahan itu sangatlah melelakan, dan ia hanya bisa bertahan selama 4 atau 5 menitan saja. Meskipunlah memahami situasinya, tapi Sanraku meyakinkan bahwa Emil masih akan diagap aneh oleh semua orang di kota. Sesampai mereka ditudahkan apakah Sanraku dihentikan oleh para penjaga gerbang, ia merasa khawatir dengan kondisinya, yang cuma memakai sepak doang. Bukan yang mengerang cerita biasa, Emil malah menceritakan The Legend of Legend dari Sanraku, yang malah meski kurang lebih ceritanya merupakan kejujuran, tapi hal itu membuat Sanraku jadi pusat perhatian semua player yang melintas di sekitar sana. Di tengah Emil yang lagi mengomeli para penjaga yang tidak menanggapi story-nya yang dengan serius, Sanraku menyadari ada yang aneh dari tetapan para player yang ada di sekitarnya saat ini. Dan tepat sebelum mereka memasuki kota, secara tiba-tiba... Scene kemudian mundur, ke beberapa saat setelah Sanraku pergi dari second deal. Kalian ingatkan ada satu gadis yang memotretkan Sanraku sebelumnya? Nah, si Sanraku itu menjadi top trending pembahasan di komunitas SLF. Dan para player puh-sepu, langsung membicarakan gimana caranya Sanraku bisa menjadakan seekor forpal bunny yang bisa bicara. Berhubung cheat dan mod tidak akan mungkin bisa tembus di game itu, jelas hal itu menjadi tanda-tanya besar bagi para player puh-sepu di game itu. Lalu ada juga player yang merasa cewek yang memotret Sanraku itu nggak sopan, karena telah mengambil foto player lain tanpa izin. Nah, konflik terbesarnya dimulai dari sini. Awalnya, para player hanya membicarakan soal emul, tapi semua pandangan mereka teralihkan ke tato yang dimiliki oleh Sanraku. Dimana karena opsi pemilihan tato di game itu nggak ada, maka dari itu topik pembicaraan pun semakin memanas, dan ada salah satu player yang memberitahukan soal kutukan Likaon beserta dengan efeknya. Dan hal itu sontak membuat player lainnya terkejut, tapi bukan karena Sanraku yang telah bertemu dan melawan Likaon Sannex Slayer, tapi karena Sanraku yang bisa memperoleh kutukan tersebut. Dari sekian banyaknya player di komunitas, ada beberapa guild PK yang mulai bergerak dan berniat menangkap Sanraku untuk mendapatkan sejumlah informasi darinya. Melihat hal itu jelas banyak player yang mulai menghasilkan kondisi Sanraku yang kini menjadi incaran para player PK di luar sana. Mengatau hal itu, ada pula guild yang mau melindungi Sanraku jika ia membaca pesan darinya. Dan guild yang dimaksudkan ialah guild yang mengincar Likaon Sannex Slayer. Para player yang sedang membaca komunitas pun terkejut, karena bahkan top player seperti Saiger juga sedang mencari Sanraku. Merasa Sanraku jadi seperti boss even, banyak player yang berbodong-bodong mulai mencarinya juga. Dan akhirnya ada yang bertanya-tanya, apakah Sanraku sendiri menyadari kondisinya saat ini? Selontak Sanraku pun terkejut dan menduga bahwa informasi telah bocor saat di kota sekondil sebelumnya. Namun di tengah player gadis yang bernama Animalia yaitu yang mendesak Sanraku supaya mau memberitahunya, secara tiba-tiba... Men dengar titel jelukan yang gak asing di telinganya, jelas Sanraku langsung menyadari siapakah player misterius di hadapannya saat ini. Sembari bersiap dengan belatinya, Sanraku pun membalas dengan menyebut player itu dengan titel jelukannya juga. Sanraku dan player gadis misterius yang bernama Arthur Pencilgon itu rupanya memiliki kisah panjang di salah satu game ampas yang pernah mereka mainkan berjudul United Rounds, di mana game ini awalnya berkisah tentang para player yang memiliki peran sebagai kesatria yang harus menghalau serangan monster di suatu kerajaan. Dengan kata lain, game United Rounds ini mengusung konsep virtual reality masif film multiplayer online kooperatif yang mengharuskan player satu dan player lain hanya bekerja sama dalam mencapai satu tujuan di game itu. Akan tetapi, karena developer game yang terlalu realistis, rare item di game itu hampir sangat mustahil didapatkan. Bayangin aja pake logika kalian coy, lo mengut batu di jalan, tapi itu udah dihitung sebagai drop item, dan persentase dengan ambilnya pun cuma 40% doang. Parahnya lagi, sewaktu player mau mengambil misi pengumpulan tanaman herba saja, sulitnya udah kayak nyari jerami ditumpukan jarum. Dan satu-satunya solusi untuk menanggulangi para player meninggalkan game itu ialah kebebasan dalam merampas, menjara, dan memukatkan player lain atau bahkan NPC di game itu. Singkat waktu, karena kerajaannya yang telah berpindah kuasa ke sosok player cewek bernama Arthur Pensilgon, kerajaan game itu pun berubah nama menjadi Empitso Okoku, alias kerajaan Pensil. Kekiasan pun tak berhenti sampai sana saja, dimana sekarang kita akan mengetahui awal mula pertemuan Arthur Pensilgon, yang kini memiliki julukan distopian empress, dengan seneraku dan bestis perjuangannya yang bernama Kazo. Meski gak diperlihatkan pertarungannya, tapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh seneraku, perebutan kursi kerajaan itu pun berakhir dengan seri. Dan apa yang dikhawatirkan oleh seneraku saat ini ialah perbedaan level di antara mereka yang terpaut sangat jauh. Seneraku menyinggung pisau lemparnya Arthur yang terlalu kelihatan punya racun di dalamnya. Setelah itu, si Arthur ini menanyakan level seneraku sekarang, yang mana dirinya menduga seneraku, ada di level 30 ke atas. Karena dirinya, yang mampu mengalahkan bus area Moot Digger. Arthur menaruh rasa kagum pada seneraku, yang mampu menghindari serangannya barusan. Di tengah itu semua, animalia pun sangat terkejut, karena sosok yang dijuluki sebagai giant killer dan menduduki kursi nomor 2 dalam gold PK Asurakai, bisa-bisanya ada di kota ketiga seperti itu. Singkat cerita, setelah mengejek julukan Arthur yang sangat konyol, hal itu membuat Arthur mengejek balik Saneraku, yang memiliki otak sekecil burung. Dan hal tersebut jelas membuat mereka berdua tertawa, sebagai awalan dari adu mekanik di antara mereka. Di tengah Arthur pensil gone yang terus mengunaskan pedangnya, ia memberitakan satu pesan yang dititipkan oleh goldmasternya untuk Saneraku. Dimana si goldmaster ini ingin agar Saneraku memberitakan semua informasi tentang skenario unik yang dimiliki olehnya. Setelah itu, kini giliran Saneraku yang melakukan serangan balik, bermodalkan pengalaman dan juga kecepatan miliknya. Namun sayangnya, Singkat cerita, Saneraku menyadari bahwa Arthur tak akan membiarkannya memasuki kota, karena melakukan PK di dalam kota hanya akan memberikan penalti yang sangat keras pada player PK sepertinya. Di tengah Saneraku yang lagi memikirkan caranya, situasi dibuat semakin rumit di saat Emilnya sudah gak kuat menahan sihir penyamarannya lagi. Parahnya, animalnya yang kesal karena pensil gone yang mengincar Saneraku pun hanya bisa diam, karena ia sendiri tahu akan sangat sulit berhadapan dengan top player PK sepertinya. Maka dari itu, ia memutuskan buat bertanya pada Emil yang masih dikira sebagai rekanan partinya Saneraku. Kobloinya di sini, karena animalnya yang menyentuhnya secara tiba-tiba, hal itu membuat konsentrasinya Emil buyar dan menyebabkan sihir penyamaran yang terbongkar begitu saja. Sontak Saneraku pun terkejut, karena di situasi seperti itu, Emil malah kembali ke wujud aslinya. Namkara melihat betapa terobsesinya animalnya terhadap Emul, seketika itu pula Saneraku seolah memiliki ide untuk keluar dari situasinya saat ini. Setelah berhasil mengkontrol serangannya Arthur, Saneraku langsung mengajak Emul buat segera pergi dari sana. Animalnya yang sedih pun meminta Saneraku untuk paling tidak membiarkan mengambil fotonya Emul yang sangat kawaii baginya. Namun karena Saneraku yang memberitahukan, ia akan memikirkannya jika bisa selamat dari situasinya saat ini, jelas animalnya langsung menyadari maksud dari Saneraku yang masih dikejar oleh Arthur Pensilgon. Hingga pada akhirnya... Rupanya, mau gak mau animalnya harus berdapat dengan Arthur Pensilgon, Sanjain Killing, demi bisa mengelamatkan Saneraku yang lagi membawa Emul bersamanya. Mengira semua telah berakhir, namun asli Arthur ternyata tidak datang seorang diri, di mana meskipun menyampaikan pesan tadi hanya dirinya seorang, tapi 4 member Gold Asura Kai rupanya sedari tadi menunggu di sekitar gerbang kota. Animalnya pernah hanya bisa terdiam karena ia tahu, menghadapi Arthur dan melindungi Saneraku dari 4 player PK lainnya, sangatlah mustahil dilakukan. Arthur pun berterima kasih pada Saneraku, karena berkatnya lah ia bisa melawan goldmaster dari klan fotografi monster SF Zoo Animalia, yang terkenal karena anti-konfliknya. Di tengah betapa gawatnya situasinya saat ini, Saneraku terbiasa overlimit pemberniat menghadapi 4 player berlevel, berstatus, dan berikut peninjauh lebih tinggi darinya. Sementara itu, nampaklah Animalia mencoba peruntungan dengan langsung mengeluarkan ultinya, tanpa memakai skill 1 atau skill 2 terlebih dahulu. Namun yang terjadi, Sementara Animalia pun sangat shock, usai melihat ultinya yang malah diserap oleh Arthur, yang bahkan ultinya barusan, malah dibalikkan kembali ke arahnya. Meskitalah terkena serangan dasyat dari ultinya sendiri, tapi karena ketahanan dimiliki oleh player syaman, hal itu membuat XP-nya masih tersisa, tapi dalam kondisi terkena berbagai macam debuff dari ultinya sendiri barusan. Dan ternyata, alasan kenapa Arthur mempembalikkan ultinya tadi ialah, berkata item boneka Jerami Karma, yang terkenal sangat mahal untuk dibeli. Hal itu ia lakukan berdasarkan pengalaman yang melawan player syaman, yang dulu pernah merepotkannya. Di lain sisi, Saneraku terlihat masih bisa bertahan meski melawan 4 player PK sekaligus. Namun di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan baginya, secara tidak terduga, ini yang terjadi. Sontak saja para player PK pun langsung terkejut, melihat kemunculan Sager Zero sang attack holder. Rei kemudian masukkan kembali sosok Saneraku, yang ada di belakangnya saat ini. Setelah masukkan kembali bawah Saneraku adalah Yizutome, dirinya pun merasa bahagia, karena setelah sekian lama ia akhirnya berhasil bertemu dengan sang pujahan hati. Singkat waktu, alasan dibalik Rei yang bisa muncul secara tiba-tiba ialah, karena sewaktu lagi bersedih memikirkan ia yang tak kunjung bisa bertemu dengan Saneraku, dirinya memutuskan buat login lagi, dan ketika baru aja login ia mendapati kakaknya yang juga merupakan goldmasternya, mengirimkan pesan berisikan permintaan untuk menemukan player unik, yang bawa 4palbani yang bisa bicara. Kakaknya menduga bahwa player itu saat ini, pasti telah sampai di terdrama. Sager Zero pun diminta untuk menemui dan berbicara pada player yang sudah dikirimkan fotonya, dan player itu nggak lain adalah Saneraku. Sementara itu, Arthur belum menyadari bahwa kehebohan barusan disebabkan oleh kemunculannya Sager Zero. Dirinya bahkan meyakini keempat keroconya, tak akan mungkin bisa menyentuh, apalagi mengalahkan Saneraku. Hal itu diyakini berdasarkan battle systemnya SLF, yang membebaskan kealian individu tiap player-nya, dan untuk Saneraku sendiri, yang telah mengakses sikl individu di banyak game ampas, dari berbagai macam genre, jelas membuatnya jadi lebih berharga, ketimbang status ataupun item unik manapun. Entah rencana apa yang dimaksudkan, tapi yang jelas Arthur sangat terkejut, karena baru menyadari Sager Zero yang juga ada di sana. Mengira itu rejeki nomploknya karena bisa mengalahkan 2 player sekaligus, namun sayang Animal League menghentikannya, karena XP-nya yang masih tersisa, dan terlihat mengeluarkan sebuah tongkat yang menjadi senjata rahasianya. Sebelum kita melihat apa yang terjadi setelahnya, scene mundur ke awal mula Rei yang belum menyukai Izutome, dimana pada kelas balik ini kita akan berlihatkan, ketulusan hati Rei yang benar-benar menyukai Izutome Rakuro. Gak kayak cewek-cewek diril yang belum nikah aja udah minta dibelikan ABCD, punya wajah setapan alien planet Tamek, punya dopet setabel kang ujang, dan kalau dipergokin jalan sama cowok lain, tapi ngelak dan ngomong dia cuma temen aja. Rasa suka Rei hanya didasari dari keseringannya Izutome tersenyum, kepada setiap orang yang dijumpai olehnya. Perlahan Rei mulai merasakan dan menyadari rasa sukanya itu, dan membuatnya jadi sering mengikuti Izutome, layaknya seorang stalker, sebelum akhirnya ia dipergoki sama mbak mana. Mengetahui dirinya sangat sulit untuk berbicara dengan sampu jan hati, Rei bersikeras akan melakukannya, meski di dalam game sekalipun. Scene kembali ke masa sekarang, di tengah San Raku yang mendapat perlindungan dari Siger Zero a.k.a. Rei-chan, Arthur Pencilgon harus dibuat panik, karena Animalia yang berniat mengerahkan ulti rahasianya, usai mengetahui si Arthur ini, hanya memiliki satu boneka jerami karma doang. Di tengah ulti rahasia super dahsyat yang dilepaskan oleh Animalia barusan, San Raku yang melihat adanya kesempatan pun langsung meminta Emun untuk menyiapkan pintu teleportasi ke Rapituza, begitu mereka sampai di dalam kota. Sampai pada akhirnya. Cerdik tapi kurang ajar. Dua kata yang mendefinisikan tindakan San Raku barusan. Bukan yang marah karena telah dijadikan batu pijakan, Rei malah merasakan hatinya waku-waku, hanya karena satu kata yang dicapkan San Raku ketika ia melompatinya tadi. Melihat Sager Zero yang cuma diem aja, sontak hal itu membuat para pelayar PK mengira dirinya, baru uji terkena stun. Namun ketika salah satu dari mereka hendak menerjangnya, secara tiba-tiba... Dan pada akhirnya San Raku dan Emun, berhasil kembali ke Rapituza. Setelah mereka mengalami kesulitan, karena Emun yang tadi kehabisan mana, tapi untungnya San Raku sempat membeli beberapa MP Potion yang bisa dipakai Emun untuk memunculkan pintu menuju Rapituza. Tak lama kemudian, Arthur Pencilgon mengiriminya pesan berisikan ia yang gak mau mengakui kekalahannya tadi. Setelah itu, Arthur mengajak San Raku dan juga Kazo untuk ketemuan di game United Rounds di selang waktu kosong mereka nanti. Tepat ketika San Raku yang mencium roman-roman mencurigakan darinya, Kazo juga terlihat mengiriminya pesan yang kurang lebih isinya sama dengan pikiran San Raku barusan. Supaya gak diremeh ini lagi, San Raku akhirnya berniat menjalani quest skenario uniknya demi bisa meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, San Raku terlihat di bawah Emun ke arena pelatihan yang para petarung Rapituza, di mana Emil juga diminta oleh bapaknya untuk memberikan pelatihan berupa melawan 10 spesies monster di arena tersebut. Mengira itu akan sangat gampang, tapi dugaannya itu salah besar. Karena ternyata di ronde pertama saja, San Raku harus menghadapi tidak hanya seekor, tapi segerombolan monster berjenis Pekhon yang notabene-nya gak pernah bergerak secara individu. Parahnya lagi, semua Pekhon itu memiliki level 60-an ke atas, terpauh 30 level lebih dari San Raku, yang kini masih berlevel 29. Sin berpindah ke kamarnya Seger Zero alias Rechan. Dirinya terlihat masih kesemsem karena akhirnya Zitome berbicara padanya. Setelah kita melihat betapa halunya cewek yang satu ini, Sin kembali ke San Raku yang memasuki percobaan ketujuh di ronde pertamanya itu. Setelah memperhatikan, merasakan, dan menganalisa sebanyak 6 kali, San Raku akhirnya mengetahui kunci utama untuk mengalahkan segerombolan Pekhon itu terletak pada kebiasaan mereka yang selalu bergerak secara bergerombol. Dan pasti akan ada seekor alfa yang mengkomandoi mereka saat menyerang. Hingga pada akhirnya... Setelah berhasil melalui ronde pertamanya, San Raku masih harus melalui 9 ronde yang tersisa. Setelah itu, San Raku diberitahu emul bahwa monster berikutnya bukanlah spesies bergerombol, melainkan spesies individual. Mendengar hal itu, jelasan Raku jadi lega dalam seketika. Namun ternyata... Setelahnya, San Raku berhasil mengalahkan monster berjenis parasit tentakel itu setelah 4 kali percobaan. Di ronde ketiganya, San Raku harus menghadapi monster berjenis goblin OP yang memiliki kekuatan jauh di atas goblin biasa. Meski begitu, San Raku berhasil mengalahkannya dalam 2 kali percobaan. Di ronde keempat, dirinya terlihat menghadapi seekor monster berjenis dinobuar yang memiliki stamina yang gak ngotak sama sekali. Tapi San Raku berhasil mengalahkannya dalam 1 kali percobaan. Dan di ronde kelimanya, adalah ronde yang paling terkutuk bagi San Raku. Karena dirinya harus mokat sebanyak 112 kali karena dilempari jamban beracun dari langit. Tapi di ronde berikutnya, ia dapat mengalahkan monster berjenis armored larva cuma dalam 1 kali percobaan. Di ronde ketujuh, Execupenter yang cuma memiliki kekuatan dan juga kecepatan tapi tidak dengan tubuhnya yang sangat lunak, jelasan Raku bisa mengalahkannya cuma dalam 1 kali percobaan juga. Di ronde ke-8, Twin Head Tiger bisa ia kalahkan dalam 2 kali percobaan. Dan di ronde ke-9, monster berjenis beta unit Golem S2 memiliki pola serangan bug konsol game PS yang cukup monoton bagi San Raku. Kunci kemenangannya di ronde ini hanyalah mengelak, melucuti armor, dan menyerang si Golem. Sehingga ia hanya memerlukan 7 kali percobaan saja. Setelah berhasil melalui 9 ronde, San Raku yang terlihat sangat kelelahan pun jelas membuat Emel khawatir dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun sayangnya, di tengah MC kita yang berubah dari burung biasa ke burung idiot, Vaz datang untuk memberikan lawan ke-10 untuknya. Di mana monster itu sudah pasti bukan monster lemah seperti ke-9 monster sebelumnya. Karena Vaz mengaku telah menangkapnya dengan tangannya sendiri. Di tengah San Raku yang kebingungan dengan sosok monster di depannya saat ini, Vaz memberitahu latar belakang monster itu yang konon merupakan manusia gobloy yang menyatu dengan pohon angker supaya bisa hidup abadi. Karena monster itu masih terlalu kuat untuk San Raku, Vaz pun memberi keringanan di mana San Raku diminta untuk survive selama 5 menit saja di atas arena. Mengetahui syarat yang terdengar cukup ezet, San Raku yang mengira itu akan sangat mudah pun terlihat meremehkan monster di depannya saat ini. Namun sesaat kemudian, Ia, San Raku pun langsung keringat dingin karena serangan Aberan Woodmage itu yang gak pake aja-ajji sama sekali. Dan sesuai dengan namanya, Mage. Si Aberan Woodmage itu terlihat mengerakkan sihir tentakel kayunya sebagai pembukaan adu mekanik di antara mereka. Narator kemudian memberitahukan bahwa dari 30 juta player yang memainkan SLF, San Raku merupakan player pertama yang melawan Aberan Woodmage. Dan butuh waktu yang sangat lama sampai nanti akhirnya San Raku bisa mengetahui fakta tersebut. We're done sekali. San Raku yang masih berlevel 31 disuruh survive selama 5 menit melawan Aberan Woodmage berlevel 120. Meski rentang levelnya sangat jauh, tapi San Raku terlihat masih mampu menghindari serangan monster itu. Namun disuruh San Raku yang berhasil memperpendek jarak mereka dan terlihat akan menyerangnya, sayangnya hal itu sangatlah sia-sia. Meski gak berdamage, tapi Aberan Woodmage tetap memasuki fase keduanya yang kini terlihat menggunakan banyak sekali rantai dan juga akar sihir. Empat menit yang tersisa sebelum San Raku bisa menuntaskan questnya itu. Singkat cerita, meski San Raku terus memperhatikan dan menganalisa situasi sembari menghindar dan menepis serangan cepatnya si Aberan Woodmage, tapi San Raku masih belum mendapatkan pencerahan sama sekali. Dirinya hanya mengetahui bahwa semua akar dan rantai itu bergerak secara otomatis mengejar target yang telah ditentukan oleh Aberan Woodmage. Napal kafas yang terlihat sangat senang melihat kehebatan San Raku yang benar-benar melebihi ekspetasinya. Sementara itu, San Raku merasa bisa menghindari semua akar dan juga rantai sihirnya Aberan Woodmage, tapi ada satu masalah yang membuatnya jadi sangat kesulitan. Iya, jelasan Raku cuma bisa berlari, menghindar, dan juga menepis. Mau nyerang juga si Aberan Woodmage punya physical resistance yang sama sekali gak ngotak. Setelah itu, San Raku baru menyadari bahwa frekuensi serangan, variasi sihir, serta jumlah rantai dan akarnya yang kian meningkat seiring dengan berjalani waktu. San Raku terus berpikir dan terus berpikir bagaimana caranya untuk menuntaskan questnya itu di tengah si Aberan Woodmage yang semakin kuat di setiap waktunya. San Raku semakin dibuat kewalahan karena monster itu yang baru aja menambah variasi sihirnya lagi. Dirinya harus dibuat emosi karena monster diadak pada saat ini memiliki statistik yang sama sekali gak ngotak. Udah gawal fisik, sihir segudang, casing speed kurang dari sedetik dan mana yang kayaknya hampir anilmited. Semua hal itu bahkan membuat San Raku merasa Aberan Woodmage jauh lebih kuat ketimbang Likao Sang Next Layer. Singkat waktu, di saat San Raku yang mau menyerah dengan keadaan dirinya langsung banget kembali karena kata menyerah tidak ada di dalam kamus kehidupannya. Maka dari itu San Raku memutuskan untuk menggabungkan skill game ampasnya dengan skill game dewanya. Hingga pada akhir San Raku berhasil memperpendek jarak sekali lagi dan kemudian ini yang dilakukan olehnya. Setelah berhasil membuang tongkat sihirnya, hal itu membuat Aberan Woodmage murka dalam seketika. Melihat hal itu, Fas pun merasa bangga dengan skill malingnya San Raku yang sangat nekat baginya. Di fase terakhir ini, San Raku harus dibuat terus menekan otaknya untuk menghindar dan tidak membiarkan si Aberan Woodmage mengambil kembali tongkatnya meski ia sendiri tidak tahu kenapa monster itu langsung amuk-amukkan setelah tongkat yang terpisah darinya. Nah, ase di sini, di sisa waktu 40 detik kan rate sihirnya malah berhasil menangkap San Raku yang udah gak bisa lari kemanapun. Meski begitu, San Raku masih belum kehabisan akal terutama di saat dirinya yang menyadari betapa sayang yang monster itu pada tokat sihirnya. San Raku pun memanfaatkan hal itu dengan cara melemparkannya sejauh mungkin demi bisa mengulur waktu yang tinggal 12 detikkan saja. Dan waktu pun habiskan rasaan Raku yang menunjukkan dan mengucapkan kata-kata yang mengalihkan casting sihir monster itu. Akan tetapi Aberan Woodmage terlihat masih mengcasting sihirnya dan menyerang San Raku meski waktu questnya telah berakhir. Lalu yang terjadi Sontak San Raku sangat terkejut karena Aberan Woodmage yang baru jadi habisi dengan serangan fisik. Dan ternyata kunci utama untuk mengalahkan monster itu terletak pada tokat sihirnya yang mana jika tokatnya terpisah Aberan Woodmage gak lebih dari sekitar pohon yang bisa bergerak saja. Singkat cerita meski telah menyelesaikan keseluruhan quest uniknya tapi apa yang didapat oleh San Raku hanya pengakuan sebagai warga koromatan Rabituza pelepasan kalung pendiskon EXP-nya dan quest unik lanjutan. Setelah melalui banyak sekali cobaan San Raku pun lock out untuk tidur karena waktu yang telah menunjukkan jam setengah 3 pagi. Di keesokan harinya naplakan San Raku membaca quest unik lanjutannya yang bernama Forval Epic. Karena rekomendasi levelnya adalah 80 San Raku Burnett melakukannya nanti setelah levelnya mencapai rekomendasinya dan untuk saat ini dirinya lebih memilih menyusuri kota dulu sebelum lanjut ke area selanjutnya. Namun San Raku baru kepikiran dirinya pasti akan diincar oleh para player PK yang menginginkan informasi quest unik miliknya. Meski ia ingin menyamar sekalipun tapi melepas topeng saja tak akan cukup karena takutukan Likaon yang masih tidak membiarkannya untuk menggunakan armor sama sekali. Mendengar kesulitan San Raku baru-barusan Emel yang memiliki ide pun langsung mengantarkannya kepada sang adik yang bernama Pitts Setelah cukup banyak basa-basi San Raku yang terus dipanggil manusia burung pun langsung melakukan klarifikasi. Mengatau itu hanya topeng Emel meminta sang adik untuk menjual kain unik miliknya kepada San Raku Pitts pun sangat senang karena akhirnya kain unik gak guna dengan harga yang terbilang mahal akhirnya bisa laku di tangan kenalan kakaknya sendiri dan ternyata Rupanya kain yang dimaksudkan ialah kostum hantu yang jelas membuat tampilan San Raku jadi lebih aneh ketimbang sebelumnya dan hal itu sudah pasti membuat San Raku amuka-muka dalam seketika tak lama kemudian Emel memberitahukan ada tiga tempat yang bisa ditujuh oleh San Raku yang pertama adalah Gua Hutan Prismatik yang terhubung langsung ke Fort Voxer yang kedua ialah Kaldera Roda Takdir yang terhubung langsung ke Vyville dan yang terakhir adalah Rurun Tuhan Besi Kemuliaan yang terhubung langsung ke Sixenfeld namun di tengah San Raku yang lagi menjelaskan alasannya kenapa memiliki Gua Hutan Prismatik dengan tampilan lelaki pengikut sekte sesat ini dirinya pun terhenti karena Emelia memberitahukan ia melihat seorang player yang gak asing di matanya sebelum kita melihat apa yang dilakukan Seger Zero pada San Raku Sin nampak berpindah ke sebuah kapal karam di suatu wilayah yang jauh dari kota dan ternyata kapal karam itu merupakan markas tersembunyi milik Gold Asurakai yang dipimpin oleh seorang player PK bernama Orselot yang lagi memarahi semua anak buahnya yang telah gagal dalam misi penangkapan San Raku sebelumnya meskip telah diberitahu soal kemunculan Attack Holder tapi Orselot soalnya tak peduli dengan alasan tersebut di saat Arthur Pencilgon yang merasa muak karena gulut masernya yang merasa so OP tapi gak mau turun tangan langsung hal itu membuatnya keluar dari ruangan itu dengan alasan yang sama seperti yang tadi dicapkan oleh Orselot di luar ruangan Arthur merenungi goldnya yang dulu disegani oleh banyak orang karena bisa melakukan apapun seputar PK tapi sejak update-an yang merugikan player PK goldnya kini berubah jadi sangat lembek dan tak mungkin bisa mengalahkan salah satu monster unik yang telah mereka ketahui Arthur bahkan heran terhadap dirinya sendiri yang mau berjuang mati-matian hanya demi satu orang NPC nah scene kembali ke Seger Zero yang lagi ngintip San Raku dari kejauhan merasa takut dengan tetapannya San Raku yang mengira Seger Zero datang untuk menutup balas tindakan gasopannya yang telah menjadikannya sebagai batu loncatan jelas membuatnya langsung kabur dari sana singkat waktu situasi semakin dibuat keruh di saat dua anggota gold Asurakai yang juga ada di sana dan turut mengejarnya usah menyadari IGN-nya demi bisa mengecoh mereka semua San Raku memutuskan untuk berlari ke arah gerbang keruntuhan besi kemuliaan Emily mengira San Raku yang mau mengganti tujuan area selanjutnya pun langsung diberitahukan bahwa itu semua demi mengecoh para pengejar mereka tadi namun setelah mereka yang berhasil mengecoh para member Asurakai alangkah terkejut di San Raku karena ada satu orang yang tidak terkecoh sama taktiknya sama sekali di tengah San Raku yang sangat ketakutan karena mengira Saiger Zero yang juga mengincarnya namun ternyata dugaannya itu salah besar karena ternyata San Raku pun sangat terkejut karena suara Saiger Zero yang terdengar sangat lembut baginya ia pun langsung mengetahui bahwa player di depannya saat ini adalah seorang gadis parahnya meski Saiger Zero telah menunjukkan perilaku salah tingkah tapi San Raku malah kembali berpikiran buruk yang mengira Saiger Zero ingin berteman dengannya hanya untuk mendapatkan informasi seputar skenario unik miliknya meski masih ditimpa banyak pikiran buruk tapi San Raku tetap menerima permintaan pertemanan dari Saiger Zero setelah itu kita akan diperlihatkan alasan kenapa Rae Chan bisa mengetahui rencananya tadi dimana ternyata itu gak lebih dari sebuah kebetulan semata kalau kalian ingat tiga area yang dimaksud emul tadi memiliki arti tersendiri 4 Foxer itu artinya kota keempat 5 Field itu kota kelima dan Sixenfeld itu kota ke enam berdasarkan tutorial kota berikutnya yang harus dituju dari terdrama jelas 4 Foxer yang harus melewati gua hutan prismatik tak lama kemudian San Raku harus menolak ajakan Saiger Zero yang ingin hunting monster bersama penolakan itu didasari dari rasa antisipasi serta harga diri gamernya yang anti di carry Saiger Zero pun paham dan menyemang ngati San Raku supaya bisa menikmati game ini sepertinya San Raku dan emul kemudian berpemintaan pergi untuk lanjut ke area selanjutnya sepertinya mereka Saiger Zero rupanya tadi sempat cemburu karena mengira emul adalah seorang player cewek sepertinya tapi karena emul yang tidak memiliki igjen di atas kepalanya dirinya pun jadi senang karena ternyata emul hanya seorang NPC sementara itu para player pika yang merasa dibodohi pun apak beralih ke gerbang menuju gua hutan prismatik akan tetapi karena mereka yang melihat sang attack holder yang ada di sana jelas mereka lebih memilih pergi ke arah lain sesampai San Raku dan emul di gua hutan prismatik San Raku pesan terpukau dengan betapa indahnya pemandangan area di sana terlihat tak banyak sekali serangga terbang kesana-kesini kerumunan monster lebah berjenis empire worker bee dan monster serangga yang bisa berkamuflase tak lama setelah itu San Raku mengincar salah satu serangga berjenis storage epapilon yang terlihat membawa sebuah kantong berisikan nektar setelah itu emul pun terkejut karena San Raku yang berwajar membeli pisau lemper sekali pakai dimana itu San Raku lakukan usai mengalami trauma berat ketika menghadapi burung pelontar tai racun sebelumnya singkat cerita napak San Raku yang menjadi komentator untuk adu mekanik antara dua jenis monster serangga yang sama-sama OP yaitu monster berjenis quad beetle melawan kerumunan empire bee tapi di saat San Raku yang meminta emul untuk jadi komentator sepertinya sayangnya setelah si quad beetle berhasil mengalahkan sang ratu empire bee semua pasukan lebah tadi langsung mundur dari sana akan tetapi di saat San Raku dan emul yang mengira semua telah selesai quad beetle itu malah beralih fokus ke mereka berdua yang lagi bersembunyi berkata cepat emul yang menduga si quad beetle yang mengira San Raku yang telah mengambil makanannya hal itu membuat San Raku teringat dengan kantong nektar yang telah ia dapatkan sebelumnya ia pelanggan melemparkannya pada sekor monster belalang kamuflase untuk mengalihkan perhatiannya melihat rencananya yang berhasil San Raku pun tak menyenyakkan kesempatan untuk menghabisi quad beetle yang telah terluka parah akibat adil mekanik yang melawan gerombolan MPRB sebelumnya hingga pada akhirnya setelah memperoleh banyak sekali drop item yang menguntungkan mereka pun hendak menghabisi boss area di sana yang katanya memiliki bentuk laba-laba raksasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih